Sementara itu di waktu yang sama kuasa hukum S Anton Raharusun meminta agar polisi segera hentikan kasus OTT ini dan mengeluarkan kedua tersangka karena dari hasil pemeriksaan penyidik Polres J. Purakota belum ada indikasi kuat yang mengarah kepada saksi S yang merupakan pemberi uang. Anton menilai dalam kasus ini belum ada indikasi yang kuat bahwa S terlibat dalam kasus OTT ini. Dari pengakuan S, ia tidak memberikan uang sebesar 16 juta rupiah kepada IW dan VR. S hanya memberikan uang tersebut tidak sampai 2 juta pada saat makan bersama dengan kedua pandis yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemberian uang tersebut secara spontan diberikan kepada IW dan VR dan tidak ada maksud apapun. Nah dalam kaitan ini, saya tidak menemukan atau tidak melihat satu indikasi apapun yang saya tidak membelak, tapi ini adalah fakta. Bahkan diperlihatkan uang sebesar 16 juta rupiah oleh penyidik kepada klien saya, S itu. Itu dia sendiri justru tidak mengetahui uang 16 juta itu. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menyelidiki uang 16 juta rupiah tersebut didapat dari mana. Karena kliennya tidak memberikan uang sebesar 16 juta kepada kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum S juga meminta kepada pihak penegak hukum agar kasus ini segera dihentikan dan kedua tersangka harus dikeluarkan dari tahanan karena tidak ada indikasi kuat atau proses penegakan hukum yang benar dalam kasus ini. Kornalia Mudumi, I News Jepura melaporkan.